Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menyebut Susanto yang menjadi dokter gadungan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam kasus penipuan. Melakukan penipuan yang berulang kali menjadi pertimbangan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menjerat hukuman maksimal kepada Susanto. Dari 7 kali aksi kejahatan yang dilakukan Susanto, dokter gadungan itu sempat difonis dalam kasus yang sama di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan 5 kasus lainnya tidak dilaporkan dan tidak diproses hukum. Saudara tidak hanya menipu sejumlah. 378 KWP ini adalah maksimal 4 tahun. Tentu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan dilakukannya berkali-kali kalau dia yang sudah difonis itu hanya 1 kali. Cuma berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan tangan tetua sendiri, itu dia itu sudah melakukan hampir 7 kali dengan ini. Saudara tidak hanya menipu sejumlah rumah sakit di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Susanto juga sempat berbohong kepada orang tua dan keluarganya. Susanto mengaku sempat kuliah di Australia. Sang ibu pun percaya karena selama sekolah Susanto terbilang cukup pintar. Menurut sang ibu, setelah mengaku kuliah ke luar negeri, Susanto jarang pulang ke rumah. Susanto sendiri dulu sekolah dokter aku. Bilangnya anak itu juga gitu. Sekolah luar negeri ke Australia. Ke Australia. Uang itu dikasih pak kamu, apa itu? Jager, koper, arloji itu dari pasi apa. Ngambilnya di kedutaan, Australia. Itu sekitar tahun berapa pun gara-gara? Lalu, udah lupa lah mas. Ya, lulus SMA berapa gitu kan. Saudara aksi Susanto menjadi dokter gadungan telah berulang kali dilakukan. Bahkan Susanto sempat menangani operasi persalinan sesar. Tak hanya di Kalimantan, Saudara Susanto juga menjalankan aksinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan berikut rekam jejak aksi penipuan Susanto. Dimana pada tahun 2008, Susanto pernah bekerja di rumah sakit Gunung Sawo Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Di rumah sakit Gunung Sawo, Susanto bekerja selama dua bulan. Mulai dari Februari hingga April 2008. Dan pada 2011, Saudara, Polres Kutai, Kartanegara sempat melakukan pengecekan ke rumah sakit Gunung Sawo mengenai status Susanto. Dan setelah itu, Susanto yang merupakan lulusan SMA juga pernah menjabat sebagai direktur utama di rumah sakit Habibullah Gerobogan, Jawa Tengah pada 2008. Setelah itu, Susanto pamit ke Surabaya. Saudara saat menjadi direktur utama rumah sakit Habibullah, Susanto juga merangkap sebagai dokter di Puskesmas Gabus, di Jalan Raya Sulur Sari, Kecamatan Gabus, Gerobogan. Pekerjaan itu dilakukan pada tahun 2006 selama sekitar satu tahun. Dan Saudara, Susanto juga pernah bekerja di Palang Merah Indonesia sebagai kepala UTD selama tiga tahun dari tahun 2006 sampai 2008. Di tiga tempat digerobogan, tersangka memakai nama dokter Susanto. Dan Saudara, masa kerja di tiga instansi itu berakhir setelah Susanto pergi ke Kalimatan Selatan untuk bekerja sebagai dokter spesialis OPGIN atau di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center Kandangan. Namun Saudara, baru lima hari bertugas, aksi Susanto terungkap saat penanganan persalinan sesar. Dan Saudara, setelah mengelabui sejumlah instansi kesehatan di Jawa Tengah, Susanto melakukan aksinya di Kalimantan Timur pada tahun 2011. Susanto berhasil masuk di Rumah Sakit Sangata Occupational Health Center dan Rumah Sakit Prima Sangata Kalimantan Timur. Aksi Susanto di Sangata akhirnya diketahui hingga kasus Susanto diusut oleh Bores Kutai Timur. Dan terakhir, Saudara, aksi penipuan Susanto dilakukan terhadap PT Pelindo Husada Citra atau PHC. Aksi Susanto di PT PHC akhirnya terbongkar, Saudara, saat pihak perusahaan hendak memperpanjang kontraknya. Dari situ, pihak perusahaan menemukan sejumlah kejanggalan.